Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam damai sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati teman-teman undangan Semua yang ada disini Baik yang ada di depan maupun yang ada bersama saya disini Kemudian teman-teman pers Perkenalkan saya Erwin Usman Yang bertanggung jawab hari ini Di acara konferensi pers Front Penyelamat Reformasi Indonesia Bersama dengan pimpinan-pimpinan Dari elemen masyarakat sipil Buruh petani, buruh Kemudian mahasiswa akademisi Dan juga elemen pro-demokrasi Ingin menyampaikan konferensi pers Terkait dengan peristiwa Arogansi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Yang terjadi pada Selasa kemarin Tanggal 19 Maret Maret di depan gedung DPR RI Sekitar Setelah buka puasa kemarin Nah Bapak Ibu Semua Terkait dengan peristiwa tersebut Kami akan membacakan Pernyataan sikap Dan kemudian Akan diteruskan kesaksian Dari teman-teman Yang ada di lokasi tadi malam Kemudian teman-teman yang ada di rumah sakit Terkait dengan para korban Yang akibat penganian pemukulan Di injak-injak dan seterusnya Itu harus masih dirawat di rumah sakit Sampai siang ini Kemudian juga nanti ada tim hukum kita Yang akan menyampaikan Keadaan Dan penelusuran mereka Terkait dengan Sejumlah orang Yang Diambil, ditangkap Dan sampai sekarang Dilaporkan belum kembali Ke rumah masing-masing Itu dan Terakhir langkah-langkah Hukum Maupun politik Yang akan ditempuk Aliansi ini Terkait dengan Peristiwa kekerasan Dan juga Apa Pergembangan terbarunya Saya langsung saja Pembacaan pernyataan sikap ini Kami ini Kepada Mbak Dini Kami persilakan Selamat siang Pernyataan sikap Elemen gerakan Masyarakat sipil Dan pro-demokrasi Terkait Tindak kekerasan aparat Kepada pengunjuk rasa Di DPR RI Pada selasa 19 Maret 2024 Kekerasan aparat negara Terhadap masyarakat sipil Kembali terjadi Pada selasa 19 Maret 2024 Berbagai elemen Masyarakat sipil Dan pro-demokrasi Yang terdiri dari Mahasiswa, buruh dan tokoh agama Dan akademisi Yang menggelar Aksi unjuk rasa damai Di depan gedung DPR RI Yang menuntut Harga bahan pokok Dan biaya pendidikan Diturunkan Laksanakan hak angket Serta maksudkan Jokowi Dihadapi dengan Arogansi Dan kekerasan Oleh aparat Dalam peristiwa Kekerasan tersebut Aparat polisi Bertindak arogan Dengan memaksa Memubarkan masa aksi Yang sejak pukul 18.10 Waktu Indonesia Barat Setelah Berbuka puasa bersama Masa memilih Bertahan di halaman Gedung DPR RI Karena masih menunggu Delegasi masa Yang sedang berdialog Menyampaikan aspirasi Kepada perwakilan Anggota DPR RI Yang berlangsung Di ruangan Fraksi PDI Perjuangan Setidaknya Sejumlah 47 orang Pengunjuk rasa Ditangkap Setelah sebelumnya Dianiaya Dengan cara Ditarik Dipukul Ditendang Dan diinjak-injak Akibatnya Dua orang Pengunjuk rasa Dilarikan ke rumah sakit Dan masih menjalani perawatan Sejumlah orang Juga masih ditahan Di Polda Metro Jaya Di lapangan Kami juga menyaksikan Pengerahan Aparat TNI Yang masif Dengan menggunakan Seragam Terkait Dengan tindakan Kekerasan aparat tersebut Kami berbagai elemen Masyarakat sipil Prodemokrasi Menyatakan sikap Satu Kami mengecam Keras Tindakan kekerasan Dan arogansi Aparat keamanan Terhadap pengunjuk rasa Aparat polisi Dan TNI Mesti Mengedepankan Dialog Dan cara-cara Persuasif Dalam menghadapi Pengunjuk rasa Dua Kami mendesak Agar semua Pengunjuk rasa Yang masih ditahan Dan berada Di kantor Kepolisian Untuk segera Dibebaskan Tiga Kami menuntut Kepada DPR RI Untuk mengambil Tindakan penting Dan mendesak Agar segera Menggelar hak angket Atas jugaan Kecurangan Terkait Pelaksanaan Pemilu 2024 Dan melaksanakan Hak konstitusi Untuk mendesak Pemerintah Agar menurunkan Harga bahan pokok Dan biaya pendidikan Jakarta 20 Maret 2024 Baik Itu tadi Dari Mbak Dini Budiani Yang membacakan Pernyataan sikap Kemudian Saya mau Masuk Kepada Kesaksian Dari teman-teman Yang ada Di TKP Ketika peristiwa Kekerasan Semalam itu Terjadi Saya mau Sampai kepada Silahkan Kepada Ibu Bu Yuri Yuri Bu Yuri silahkan Bu Yuri dulu Kasih mic Bu Yuri silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Perkenalkan Saya Bernama Apa Yuri Saya akan Memberikan Penjelasan Apa yang Saya lihat Di tempat Kejadian Memang Waktu itu Waktu Saya ada Di sana Memang Tidak terlalu Jauh Jarak saya Antara saya Dan Mobil Mokom Yang Dipendarai Oleh Teman-teman Kita Kira-kira Jaraknya Antara sini Ya Gak berapa Jauh deh 25 meter Gitu Saya Melihat Memang Penyerangannya Sangat-sangat Apa ya Saya ulang Brutal Ya Brutal ya Boleh dikatakan Brutal Polisi Menyerang Gak tahu itu Tapi memang Dia tidak pakai Tidak pakai Baju seragam Tiba-tiba Tiba-tiba sudah Masuk Di Dalam Mobil Mokom Menyerang Lalu Ada kejadian Pukul Memukul Dan Mobil Mokom itu Dikelilingi oleh Para Intel Dipukul-pukul Mobilnya Terus Berusaha Untuk Mengambil Kunci Kunci Mobil Mokom Tersebut Lalu Mungkin Supirnya Tidak mengetahui Tidak mengetahui Ada Intel Atau polisi Yang diatas Kemudian Dia kebut Itu Sehingga Dia terbawa Di dalam Mobil Mokom Lalu Terjadilah Baku Hantam Di Atas Mobil Tersebut Setelah Itu Ya Berjalan Agak Kedepan Meninggalkan Gedung DPR Itu Saja Yang Bisa Saya Berikan Kesaksian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Yury Terima kasih Kemudian Korban Yang Berikut Ini Saudara Marlin Bato Marlin Bato Dalam Video Yang Viral Itu Itu Ada Yang Ditarik Topi Putih Di Atas Disampingnya Niko Silalahi Niko Silalahi Sekarang Ada Polda Metro Jaya Baju Hitam Yang Ditarik Itu Saudara Niko Silalahi Dan Konfirmasi Dari Tim Hukum Kami Dia Masih Ada Di Polda Metro Jaya Nah Ini Bung Marlin Bato Orang Yang Ada Di Mobil Kemudian Lolos Ya Karena Ditarik Itu Dia Kemudian Dilindungi Oleh Peserta Aksi Saya Persilahkan Kepada Bung Marlin Menceritakan Bagaimana Ketika Aparat Merengsek Dan Kemudian Menarik Paksa Para Pengunjung Rasa Dan Kemudian Memukul Mengandai Dan Seterusnya Silahkan Bung Marlin Bato Baik Terima kasih Banyak Abang Assalamualaikum Wb Sejalam Sejahtera Untuk Kita Semua Teman Teman Media Selamat Siang Saya Dari Malam Kebetulan Persis Ada Di Lokasi Saya Melihat Sejak Pada Saat Buka Puasa Dan Jam Istirahat Itu Memang Situasinya Sudah Mulai Kurang Kondusif Dan Teman Teman Masih Berkumpul Di Sana Saya Pantau Terus Sampai Kurang Lebih Jam Delapan Tiba Tiba Muncul Provokasi Provokasi Saya Tahu Persis Dan Saya Amati Betul Tim Kami Yang Dilapangan Saya Kebetulan Juga Memimpin Juga Beberapa Teman Teman Berbagai Elemen Dari Karam Dari GKR Dari Prawijaya Lalu Dari FPR Dan Teman Teman Buru Yang Ada Di Lokasi Kita Tujuan Kita Sebetulnya Yang Pertama Setelah Buka Puasa Kita Menunggu Teman Teman Kita Yang Masih Dalam Belum Keluar Kita Menunggu Teman Teman Yang Masih Dalam Lalu Jam 8 Lewat Sekian Mulai Muncul Provokasi Ini Justru Kalau Menurut Kami Muncul Dari Intel Intel Di Lapangan Ya Karena Situasinya Sudah Membaur Muncul Provokasi Padahal Kami Sudah Merencanakan Tarik Diri Dan Saya Sudah Perintahkan Ke Tim Supaya Lekas Tarik Diri Karena Situasinya Sudah Kurang Kondusif Tetapi Karena Memang Memang Muncul provokasi Provokasi Itulah Dan Saya Yakin Sekali Itu Bukan dari Onggota Kami Bahkan Ada Ada Memprovokasi Supaya Tarik Apa Namanya Gerbang DPR Itu Pakai Mobil Tapi Saya Tolak Itu Tetapi Kemudian Provokasi Itu Berjalan Terus Bahkan Ada Lemparan Lempar Muncul Dari Aparat Juga Sehingga Makin Malam Kurang Lebih Setengah Sembilan Saya Lihat Situasi Sudah Mulai Tidak Terkendali Akhirnya Apa Teman Teman Kita Ada Lima Orang Pada Saat Itu Ditarik Karena Itulah Kami Bertahan Lalu Saya Minta Negosiasi Dengan Pak Polnis Tapi Permintaan Kita Tidak Diindakan Kami Minta Supaya Kami Mau Tarik Mundur Anggota Kami Lima Orang Ditarik Segera Dikembalikan Tetapi Itu Kemudian Ditolak Karena Dari Pihak Kepolisian Mereka Meminta Supaya Kita Tarik Mundur Dulu Situasi Kondusif Dulu Baru Kita Negosiasi Mana Boleh Begitu Kami Tidak Akan Pulang Kalau Anggota Kami Masih Ditahan Sehingga Itulah Terjadi Kekistri Di lapangan Dan Dan Sebelum Perisiwa Terjadi Kami Melihat Di video Pun Ada Bredar Juga Ada Aparat TNI Yang Lengkap Bawa Dengan Taming Segala Macam Persis Itu Anggota TNI Juga Membaur Di Lokasi Kami Mendoga Situasi TNI Malam Itu Juga Ada Campur Tangan TNI Untuk Mempreson Kita Dan Sengaja Sengaja Untuk Mengusin Kita Dari Gedung DPR Tetapi Kemudian Situasinya Menjadi Tidak Terkendali Negosiasinya Deadlock Tidak Diberi ruang Akhirnya Terjadi Kecuan Dan Sampai Hari ini Teman-teman Kita Belum Ada Yang kembali Mungkin Dari Saya Sekian Barangkali Ada Yang ini Silahkan Ditambahkan Baik Bu Marlin Teman-teman Semua Koronologi Sudah ada Di teman media Yang kita Bagikan Nanti PDF-nya Kita akan Kasih Nah ini Bu Yulia Ibu berdiri Ini Ini dia Tim kesehatan Tergabung semalam Dengan tim kesehatan Kemudian Ini digeledah Oleh kurang lebih 50 orang Ya Polisi Maupun Yang Berbaju Tesit Tapi tulisan Di belakangnya Itu polisi Dan beberapa Berpakaian Kereman Dan itu Mereka adalah Intel yang Sudah familiar Menjaga Anggut di DPR Jadi itu Form Itu polisi Karena jumlahnya 50 orang Menahan Ibu Yulia Dan menggeledak Mobil dan Juga Badan beliau Dan Saya kira Ibu Yulia bisa cerita Bagaimana Dalam situasi horror itu Polisi Tidak memberi Ruang kepada dia Untuk Berdialog Saya kira silahkan Ibu Yulia Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Yulia Anita Sulisda Kemarin Saya Mendukung Aksi damai Di DPR RI Sebagai Masyarakat bawah Menuntut harga Barang pokok Yang semakin hari Semakin melambung Bahkan Dimana Apapun Semua Melambung Barang Beras pun Tidak ada Selain harga mahal Sebagai Ibu rumah tangga Sebagai Masyarakat bawah Saya Wajib mendukung Di saat Terjadinya Menjelang Malam hari Mobil Komando Sudah Ditarik Dorong Mundur Saya pun Mobil Di dalam Diusir Bahkan Saya Digebrak Dengan Intel Intel Semua Bahkan Saya sempat Aduh Argumen Akhirnya Turun Pak Kapolda Pak Kapolda Tidak tahu Dia agak sopan Ibu Tolong Pulang Keluar Siapa Dengan Bahasa Seperti ini Saya Bangga Melihat Aparat Indonesia Saya Belang Begitu Saya Masih Memikirkan Tim saya Dari Kesehatan Dan Saya Tidak Mau Menarik Menyelamatkan Nyawa Saya Sendiri Saya Datang Teman-teman Saya Beberapa Orang Masuk Di dalam Mobil Setelah Sampai Di Lewat Playoper Itu Mereka Turun Ada Lagi Yang Naik Oh kak Saya Tidak Ikut Saya Naik Ini Aja Oke Ada Datang Lagi Oh kakak Ini Alhamdulillah Teman Saya Sudah Jemput Dan Teman Saya Yang Dua Tim Saya Masih Ada Di Pulau Dua Untuk Kepintu Sembilan Bukan Sedekat Itu Jalan Kaki Sampai Lama Saya Tunggu Beliau Tunggu Tiba-tiba Mereka Sudah Naik Dipalang Oleh Polisi Baju Kawas Yang Tulisannya Polisi Mereka Bilang Ibu Anda Saya Gledah Pak Atas Desar Apa Saya Gledah Saya Salah Apa Sekarang Juga Ibu Ikut Saya Kepolda Saya Ngapain Salah Saya Apa Saya Tidak Tahu Apa Saya Tidak Mau Dia Mau Cabuk Konci Saya Konci Mobil Saya Tarik Saya Tendak Dorong Tangannya Saya Kontongin Konci Tiba-tiba Dia langsung Telepon Semua orang-orang Tim Dia Datang Ada sekitar Berapa Mobil Palangin Ke kanan Mobil Saya Saya Calahin Mobil Saya Tutup Semua Rapat Saya Konci Semua Teman-teman Telepon Bagaimana Ibu Yulia Sedangkan Saya Stres Anak Saya Sampai Hari Ini Ada Empat Orang Yang Belum Tahu Kemarin Empat Orang Anak Saya Saya Wajar Stres Saya Wajar Tidak Tidur Sampai Semalam Ini Dan Tidak Pulang Mereka Datang Berapa Motor Seperti Saya Ini Teroris Seperti Saya Ini Gembong Narkoba Mengerikan Sekali Indonesia Sangat Mengerikan Saya Pribadi Mereka Datang Semua Akhirnya Teman-teman Datang Beberapa Orang Kak Yulida Datang Duluan Saya Tidak Berani Buka Karena Masih Sedikit Tiba-tiba Kak Turun Saya Tidak Mau Kak Buka Saya Tidak Mau Saya Tunggu Kak Sereda Dan Bang Tonggo Datang Beberapa Orang Baru Saya Mau Buka Pintu Dan Turun Karena Sudah Banyak Saksinya Yang Saya Takutkan Apa Ada Tangan-tangan Jahil Tiba-tiba Perek Pereksa Mobil Saya Dia Masukkan Narkoba Mati Saya Saya Tau Kelitikan Semua Itu Saya Bertahan Saya Digeledah Mobil Saya Sampai Nasi Bok Dibongkar Bongkar Air Kemasan Masih Utuh Harus Dibuka Nasi Dibolak Balik Apakah Saya Ini Apa Mengerikan Sekali Saya Terus Terang Teriak Teriak Tiba-tiba Datang Tiga Polwan Ingin Menggeledah Tubuh Saya Saya Telanjang Langsung Saya Pakai BH Di Pinggir Jalan Saya Sampai Saya Membuka Jalan Saya Saya Tumpah Intas Saya Pereksa Saya Tidak Mau Kalau Saya Di Pereksa Tiba-tiba Di tangannya Ada Norkoba Mati Saya Mungkin Saya Sudah Tidak Ada Disini Sekarang Saya Bertahan Karena Saya Tahu Indonesia Ini Sudah Kritis Indonesia Ini Sudah Menjelang Kehancuran Itu Saja Hari saya Terima kasih Teman-teman Saya juga Minta tolong Kepada Tim lawyer Selamatkan Anak saya Empat orang Yang saat ini Tidak tahu Ditangkap Dimana Tolong Keluarkan Tolong Selamatkan Anak-anak Saya Sampai Sekarang Saya tidak Tidur Tidak Pulang Karena Memikirkan Anak-anak Saya Empat Orang Itu Dan Kabar Beritanya Belum Jelas Saya Mohon Kepada Tim lawyer Terutama Ketua Dan Ibu Juga Semua Tolong Anak Saya Selamatkan Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Yuliana Terima kasih Baik Teman-teman Sekalian Teman-teman Persususnya Kami Juga Telah membentuk Tim Hukum Terdiri dari Sejumlah Advokat Yang Sejak Peristiwa Penangkapan Mereka Sudah Berkoordinasi Dan Disini Perwakilannya Ada Bung Erwin Situmora Dan juga Sunggul Sirait Saya Persilahkan ke Bung Sunggul Sirait Untuk Menyampaikan Pernyataan Terkait Temuan-temuan Dan informasi Yang Didapatkan Oleh tim Advokat Sampai dengan Siang ini Silahkan Terima kasih Ada beberapa hal Mau kami sampaikan Pertama Itu demo Ada izinnya semua Kedua Mau maghrib Sudah mau Membubarkan diri Dengan Tertip Tau-tau Ada provokasi Ketiga Masih Menunggu Teman-teman Yang di DPR Agar datang Bareng Pulang bareng Yang menghadap Ke Fraksi PDIP Terus keempat Memang Sudah ada Gejala-gejala Pembubaran Paksa Padahal itu Dilindungi undang-undang Yang kelima Kalau tidak Teman-teman juga Teman-teman juga di Polda Disayangkan Disayangkan ya Semua izin Semua Tindakan-tindakan itu Sesuai dengan aturan hukum Yang namun Kejadian itu Aparat lakukan Seharusnya Menurut Perkat nomor 16 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Masa Untuk Membuarkan Masa itu Harus Cara-cara Humanis Tapi kejadian tadi malam Malah Aparat kepolisian Yang melakukan Provokasi Sehingga terjadilah Kejadian tadi malam Untuk saat ini Kami Tim hukum Belum mendapatkan Akses Atau tidak Diberikan akses Siapa saja Teman-teman Dimana saja Teman-teman Yang sedang Ditahan Oleh sebab itu Kami Menkritik Kami Menyampaikan Kritik Keras Terhadap Kapolri Untuk Memberikan Kami Akses Pembelian Sitarah Hukum Kepada Teman-teman Perjuangan Kami Terima kasih Terima kasih Bu Merwin Sito Morang Dan juga Sunggul Si Raid Dari Tim Advokat Yang terbentuk Dan Teman-teman Sekalian Ini juga Ada Terkait Kondisi Teman-teman Yang di rumah sakit Ini ada Bu Meri Dan yang Berada Di rumah sakit Bu Meri Silahkan Menyampaikan Kondisi Bu Rena Dan juga Tadi malam Andi Zulkiflik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Dari Lampung Datang Bersama Teman-teman Untuk Menyampaikan Aspirasi Di gedung DPR RI Kemarin Kebukin Kemudian Hari ini Ternyata Masih Berada Di Polda Kemudian Ada korban Yang dibawa Ke rumah sakit Lalu saya Bersama Dengan Bunda Sandra Kami berdua Ke rumah sakit Di sana Kami melihat Ada namanya Pak Andi Zulkiflik Yang sedang Duduk Menunggu Untuk Diatasi Beliau Luka Kepalanya Dijahit Empat jahitan Saya tanya Bapak Kenapa Kemarin Itu Kenapa Tadi bisa Dipukul Beliau Bercerita Bahwa Beliau Menolong Bunda Renata Yang Diinja-inja Oleh Bu Renata Bu Renata Yang diinja-inja Kemudian Dia berupaya Untuk Menolong Lalu Tiba-tiba Kepalanya Dipukul Dengan Besi Dengan Seperti Tongkat Itu Nah itu Jadi Kondisinya Bu Renata Sekarang Masih dalam Perawatan Kalau Bapak Andi Zulkifli Dia Sudah pulang Jadi kami Sebagai Rakyat Indonesia Yang hari ini Memperhatikan Pesta Demokrasi Yang ditontonkan Sangat Ugal-ugalan Dari Sebelum Tanggal 14 Februari Sampai Hari ini Kami Atas Nama Rakyat Indonesia Yang Peduli Dengan Negeri Ini Meminta Kepada Bapak Kapoli Untuk Bertanggung Jawab Kepada Anak-anak Buah Bapak Dan Kami Akan Meminta Juga Kepada Presiden Jokowi Untuk Bertanggung Jawab Karena Presiden Jokowi Harus Menegur Ataupun Memenjat Bapak Kapoli Karena Anak Buah Telah Melakukan Satu Perbuatan Yang Sangat Pihadab Kepada Teman-teman Kami Dan Yang Kedua Apabila Ini Tidak Ditangani Seperti Hanya Peristiwa 21 22 Mei 2019 Maka Gerakan Kami Seluruh Rakyat Indonesia Kami Tidak Akan Diam Hari Ini Mati Atau Penjara Itu Kami Tahu Resikonya Dan Kami Akan Hadapi Semuanya Dan Yang Jelas Teman-teman Kami Kemarin Seperti Afandi Niko Silalahi Bang Zul Yang Digerek Di Atas Mobil Mokob Sedangkan Kita Tahu Bahwa Penyampaian Aspirasi Itu Dilindungi Undang-Undang Dan Konstitusional Kenapa Teman-teman Kami Akan Dipukulin Semua Seada Yang Dijak Seorang Perempuan Dijak Dijak Coba Kami Lihat Di depan Mata Seperti Itu Maka Sekali Lagi Bapak Kapol Bertanggung Jawab Atas Perbuangan Anak-Undang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bunda Meri Jauh-jauh Dari Lampung Aksi kemarin Memang Tidak hanya Jabotabek Tapi Di lapangan Kami semua Itu ada Teman-teman Dari Sumatera Ada dari Walembang Dari Lampung Dari Solo Yogyak Bandung Dan seterusnya Baik Saya juga Mau sampaikan Selain Bung Marlin Bato Yang di Mobil Komando Yang ditarik Itu Dan Niko Si Lelahi Yang sekarang Masih ada Di Polda Itu ada Bung Afandi Yang berbaju hitam Itu Berbaju putih Ini Dan dia adalah Ada di Atas mobil Komando Dan Saya kira Dia Menyampaikan Testimoni Bagaimana Kondisi Ketika Di Apa Di persekusi Dan juga Dilakukan Tindakan kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Silahkan Bung Afandi Baik Terima kasih Banyak Bang Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat Siang Salam sejahtera Untuk kita Semuanya Salam demokrasi Salam Perubahan Salam Perbaikan Salam Perlawanan Baik Baik Terima kasih Terima kasih Banyak Pada Kesempatan Siang Hari ini Saya ingin Menyampaikan Tentang Kronologi Dari Kejadian Semalam 19 Maret 2024 Tidak Tidak Mungkin Sudah Banyak Disampaikan Oleh Rekan Rekan Yang Hadir Disini Tentu Saya Juga Akan Menyampaikan Beberapa Hal Penting Karena Pada Aksi 19 Maret 2024 Atas Nama Gemarap Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Lebih Kurang 20 Ribu Rakyat Indonesia Tumpah Ruah Di Depan Gedung DPR MPR Untuk Menyampaikan Aspirasi Rakyat Aspirasi Mahasiswa Jadi Saya Diminta Sebagai Salah Satu Dinamisator Di Dalam Aksi Yang Kemarin Tentu Banyak Elemen Yang Lain Juga Yang Turun Kemarin Di Dalam Aksi Ada Kawan-kawan Dari Buruh Kemudian Bersama Dengan Para Tokoh Bangsa Hadir Kemarin Tumpah Ruah Di Depan DPR MPR Dan Sepanjang Aksi Kita Mulai Dari Sekitar Pukul Tiga Sore Orasi Bergantian Sangat Berjalan Dengan Sangat Normal Dengan Baik Mahasiswa Para Aktivis Para Tokoh Gerakan Itu Semuanya Berorasi Secara Bergantian Oke Jadi Saya Ya Saya Berada Di lapangan Dan Tidak Kemana-mana Jadi Memang Saya Melihat Betapa Beringasnya Aparat Kepolisian Karena Ya Bentrokan Itu Sekitar Mungkin Pukul 20 30 Kurang Lebih Ya Setengah Sembilan Jadi Kita Melihat Saya Juga Melihat Secara Langsung Saya Berada Di Atas Mobil Komando Ya Saya Berada Di Atas Mobil Komando Ada Beberapa Mokom Dan Mokom Kita Adalah Mokom Yang Paling Dekat Dengan Pintu Gerbang DPR Saya Berada Di Sana Dengan Beberapa Kawan Kawan Termasuk Jenderal Lapangan Pak Marlin Bato Bang Zul Sebagai Salah Satu Orator Kemudian Bang Andre Dan Yang Lain Jadi Kita Melihat Barikade Polisi Itu Mengangkat Menyulik Dengan Paksa Beberapa Kawan Kawan Kita Saya Melihat Langsung Di Depan Mata Dan Kami Meminta Supaya Kita Siap Untuk Mundur Gitu Ya Kita Siap Untuk Mundur Dengan Catatan Supaya Kawan Kawan Itu Di Bebaskan Terlebih Dahulu Tetapi Mereka Dengan Sangat Beringasnya Instruksi Dari Kapol Res Kalau Saya Tidak Salah Itu Tidak Mau Menghiraukan Apa Yang Kami Minta Sampai Kemudian Tadi Ibu Rena Dan Beberapa Yang Lain Di Di Apa Namanya Di Aniaya Ya Kemudian Kita Dipukul Mundur Sampai Ke Mobil Komando Saya Ada Di Atas Dan Mereka Itu Sampai Ngejar Mobil Komando Luar Biasa Ya Beringas Kali Saya Di Atas Ditarik Tarik Saya Lihat Bung Siapa Namanya Bung Marlin Juga Ditarik Oleh Beberapa Anggota Polisi Dan Kita Di Ya Pokoknya Di Intimidasi Luar Biasa Tapi Alhamdulillah Karena kita solid Dan ya Kehendak Tuhan Allah Sehingga kita bisa lolos Jadi Ya Sampai tadi juga Kami mendapatkan beberapa laporan Kawan-kawan kami masih belum balik Tapi tadi tim hukum sudah menyebutkan estimasinya kurang lebih 100 orang Dan kami meminta kepada aparat kepolisian Kepada Kapolri Harus segera membebaskan kawan-kawan kita Karena negara kita adalah negara demokrasi Bukan lagi negara otoriter, bukan negara diktator Rakyat punya hak untuk menyampaikan aspirasinya Dan bagi saya Kemarin itu Kita benar-benar Melakukan aksi damai Sejak kita konsolidasi Sampai saya sendiri mengatakan di atas mobil komando Aksi kita aksi damai Kan gitu Tapi karena memang Ya Apa ya Sinyalemen-sinyalemen tindakan represif Daripada kepolisian Bukan hanya kemarin Dari aksi-aksi kita sebelumnya juga mereka sudah Sudah memberikan sinyal untuk itu Dan kami tentunya mengutuk keras Tindakan represif Tindakan yang tidak manusiawi Dilakukan oleh aparat kepolisian Sekali lagi Kami minta Supaya Kapolri Bisa segera membebaskan Kawan-kawan kita Dan Kalau tidak Saya kira kita bisa Ya Ya Disamping upaya-upaya litigasi Upaya hukum Kita rakyat juga tidak tinggal diam Dan kita tidak takut dengan tindakan yang seperti itu Dan kita pastikan Kita akan turun dalam jumlah yang lebih besar Untuk menyelamatkan demokrasi kita Saya kira itu saja singkat dari saya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam demokrasi Salam demokrasi Baik Bang Afandi Saya kira teman-teman media Jika ada yang mau dikonfirmasi Terkait dengan Kejadian kemarin Dan sikap Dari Berbagai elemen ini Dipersilakan Silakan mas Nama dari mana Medianya ya Saya Arief Riksan Dari EG Sujana Channel Saya tadi malam Ada di rumah sakit Pak Andi Sulkevri Lama teratasi Karena mungkin juga Dari tim hukum Bisa terkakasi kembali Masa masih rumah sakit Karena BPJS-nya Andi Sulkevri Tidak diterima Tidak diterima Masuk Ibu Rina Saya tinggalkan rumah sakit Sampai jam Jam 2 Saya tinggalkan rumah sakit Karena saya Yuk pulang buka puasa Begitu Pak Sul Sudah bisa keluar Obat sudah ditahan Pak Sulkevri Bisa tinggalkan Jadi mungkin Bisa diadvokasi rumah sakit Karena Katanya untuk Demo-demo ini Tidak di cover Masuransi Sementara kan Asuransi itu Mereka bayar Ya mungkin Ada perhatian Dari tim hukum Pertanyaannya Pak Sebagai media Saya pertanyaannya Mungkin dari tim hukum Bisa Masuransi rumah sakit Kalau Aksi demo Korban demo Itu tetap bisa di cover Dan asuransi Itu aja mungkin Pak Baik Pak Oke Ini bisa dipegang Korbannya Dibagi Pegang Biar di foto Ini dipegang Dipegang aja Teman-teman Nanti di foto sebentar Baik ada lagi Media yang tidak Bukan yang media Saya fokus ke media aja dulu Ada lagi Mas Oke silahkan Pak Mas saya Ainun dari Kumparan Mohon izin Dikit saat ini Yang belum kembali Ada berapa orang Kemudian yang masih di rumah sakit Berapa orang Kemudian Harapannya kembalinya Kapan Apakah saat ini juga Karena sebentar lagi KPU juga akan menetapkan Hasil Pemilu 2024 Terima kasih Baik Mbak Saya langsung jawab Tadi sudah disampaikan oleh Bung Sunggul Sirai dan Erwin Situ Morang Dari tim advokat Dalam catatan kami Yang belum kembali Ke rumahnya masing-masing Setelah aksi Khususnya yang ada di Jabotabek Itu ada 100 orang Kemudian yang ada di rumah sakit Pelni dari malam Itu namanya Andi Zulkifli Dan Dia Renata Dan kemudian Kurang lebih Pukul 3 subuh Ibu Dia Renata Dipindahkan ke Rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo Benhil Sementara Pak Andi Zulkifli Menjalan sahur tadi Oleh tim dokter Dari RS Pelni Yang sudah dipersilakan Untuk pulang Dan berobat jalan Jadi keduanya semalam Ya kepalanya ada jahitan Ada 4 luka Dan video yang beredar itu Video tim Dari kami Yang berada langsung Di rumah sakit Nah Apa yang Diminta terkait itu Kita juga sudah disampaikan Bahwa kami meminta Dengan tegas Dalam pernyataan sikap ini Kepada Kapolri Kapolda Dan semua institusi Di bawahnya Yang bertanggung jawab Untuk ini Untuk segera mungkin Membebaskan Seluruh teman-teman Yang masih Berada di wilayah Yuridiksi Kepolisian Dan juga Kepada yang Belum kembali Sama-sama kita Melakukan Terus Investigasi Dan kalau lah itu Masih berada Dalam penahanan Kami minta Dalam 1x24 jam Oleh seluruhnya Dibebaskan Tanpa carat apapun Terkait dengan Aksi jam 3 sementara Di KPU Mayoritas dari teman-teman Ada disini Adalah bagian juga Yang aksi di DPR Dan teman-teman Seluruhnya bersoldaritas Dan akan menggunakan Panggung di KPU Juga untuk Mempertegas Pernyataan yang ada Dalam forum ini Ada lagi? Silahkan mas Halo selamat siang Saya Tria dari Kompas 1 Pak Silahkan Mau konfirmasi aja nih Terbaru berita dari Polda Metro jam Menyatakan ada 16 orang Yang diamankan oleh Polda Metro Dalam aksi kemarin Nah dari tim hukum sendiri Apakah sebelumnya Sudah melakukan pencarian Ke kantor-kantor kepolisian Dan bagaimana Respon kepolisian Ketika Menanggapi pencarian Para teman-teman ini Dan untuk saat ini Apakah tindak lanjutnya Untuk mencoba Menggali lagi Atau mencari Bagaimana Berada dengan teman-teman Terima kasih Baik Mas Tri Tadi sudah disampaikan oleh Tim hukum Mas Unggul dan Bung Erwin Bahwa sejak semalam Upaya dari tim hukum Dan tim advokasi Untuk mencari Baik di Polsek Tanah Abang Polsek terdekat Di wilayah Jakarta Pusat Maupun Polres Metro Itu tidak ada akses Untuk teman-teman tim hukum Sampai dengan siang ini Informasi itu didapatkan Itu dari saluran Yang sebenarnya Tidak Bukan dari akses langsung Dari tim hukum Jadi saya kira Pernyataan bahwa mereka Menyatakan ada sekian Sekian-sekian Kami minta keterangan resmi Dari Kapolda Metro Jaya Untuk menyampaikan Yang ada Di bawah Yuriduksi Kapolda Metro Jaya Ada berapa orang Dan mereka kapan Nanti dibebaskan Terima kasih